Intro 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 Kembali di Nati Jam Super Boca Tadi kan saya bilang Bang Us punya tips dan trik Mendapatkan cewek-cewek yang cantik Lo berarti harus belajar dari dia? Bisa nanti gue ceknya Ini kita lanjutkan ya Bilang saja Kalau kamu suka Dari mata Bibir Wajah Padat Tidak Jangan Jangan Tutupi Dengan Kata Sayang Wah Aku Absurd sekali liriknya ya Iya Terlalu Bagaimana orang-orang kadang suka dari Tapi cewek itu kan dari matanya, dari badannya, dari rambutnya gitu. Tapi gak pernah nunjukin, gak pernah jujur kalau cewek itu kayak gue tuh suka lu dari mata lu, apa dari badan lu gitu. Tapi semuanya kayak gue tuh sayang sama lu, kenapa alesannya? Gak ada alesannya, ya sayang aja gitu. Jangan ada deh, kita lihat aja di julik box nih. Julik box, here we go. Eh, jedar yang leg. Aduh, gaya lu gimana sih us, gue capek nih jadi lu. Udah lah, gue langsung aja nih gue mau bacain komen buat lu dari temen-temen netizen. Ya lu tau lah. Komen yang pertama dari Fikri. Dari mukanya gue gak percaya kalau itu lu tuh itu tipe orang setia. Cuma biar keliatan baik aja di depan mini. Dalam hatinya gue yakin Uus pengen cari cewek yang lebih baik. Hahaha sama kayak gue. Perasaan kok gak gitu-gitu amin. Gimana sih jadi dong? Kamu dari dulu selalu. Opi gumis bukan. Bukan opi gumis dong. Opi gumis kan dengan rambut ya di samping. Tadi gak ada. Gimana tuh respon lu? Masuk kontur lah yang pertama. Dari mukanya gue gak percaya kalau situ orangnya setia. Setia. Apa pengalaman kamu sampai kamu bilang uh setia banget. Karena kan dengan pekerjaan dia seperti itu pasti sering banget ditawarin sama temen-temennya. Maksudnya untuk jajan Ciki. Oh jajan Ciki. Iya. Tapi. Udah tuh lo makan Ciki. Jadi dia. Malah. Dan selalu cerita sama aku pulangnya. Waktu yang itu juga. Gak main Cikinya ya. Yang mana. Ya saya cowok ya kan. Yang kru. Yang disebut yang diceritain ya. Yang bilang. Yang bilangnya temen futsal. Padahal itu gak futsal. Tapi bener kok. Tapi bener setia ya. Ya tuh orangnya jujur banget. Terjami nih. Terjami. Emang Tika udah berapa tahun nih? Udah empat ya. Hampir tiga. Maret tiga tahun dong. Yang tiga yang mana. Hampir tiga. Maret tadi tiga. Yang tiga yang mana. Yang ini. Lu kelawak senior. Gini banyak. Beritanya kita udah ketawa-ketawa. Yang kru. Abis ini kita serem-sereman. Bu. Kenapa leh. Emang aja Uji Nyali. Selanjutnya. Dia udah pernah. Merasakan pengalaman mistis. Ya gue tapannya. Kalau hal gitu. Ya. Kan aku jelas orang. Kenapa. Kenapa lu yang tapan. Sekarang kan. Itu kan yang belum. Kali sekarang udah hijrah. Makanya takut sekarang. Jangan takut. Kita panggapannya. Naomi Angela. Lupa. Lupa. Selamat. Selamat. Aku sudah pernah bertemu dia sepertinya. Hai hai. Siaran di radio ya. Iya. Bener 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 bener. Eh udahan ya. Selamat siang Naomi. Kenapa begitu ngomongnya? Kayak ala ala itu yang uka uka. Oke terus terus. Kembali lagi di acara netizen. Naomi. Apa kabar? Baik baik. Kok aku ngeliatnya jadi serem ya. Iya mukanya dateng. Apakah benar Naomi sering. Pernah dipijat plus plus. Pijat plus plus. Pijat plus plus? Naomi Angela pijat plus plus. Pijat plus plus. Oh mahu kalus. Kita lanjutin. Pijat. Pijat. Pijat plus plus. Pijat plus plus. Naomi Angela siang biasa dipanggil Naomi. Adalah seorang anak yang mempunyai sik tek. Eh maksudnya sik sens. Atau indra ke enam. Sudah dari sejak Balita Naomi memiliki bakat sebagai anak indigo. Sehingga ia pernah menjadi anak indigo termuda yang tampil di sebuah program televisi. Jadi. Atau indra kelebihan. Inilah. Ini. Bisa depan. Dan itu sudah pulang. Kita semua mendoakan. Kita mendoakan. Kita mendoakan. Jodoh, bisnis, dan yang lainnya Tapi ia tidak seperti dukun yang harus banyak persyaratan ini itu Ia selalu megembalikannya kepada sang pencipta alam Masa depan siapa aja Ndil yang sudah dikorek sama Naomi Kira-kira mimin bisa diramal gak ya? Nah itu kira-kira lingkungan kamu itu gimana? Pertama kali kamu bisa ngeliat gitu Nganggap kamu aneh gak sih ngejauhin atau gimana? Awal-awal iya ya, maksudnya awal-awal bingung sih Pertama-tama waktu aku masih kecil-kecil tuh dianggap biasa Karena memang anak kecil kan punya imajinasi yang khayalan Tapi saya mau nanya sekali lagi nih, sebuah Jedar ada gak tuh sebuah Jedar? Sebenernya tadi tuh denger tuh, pas dia ngomong, pas ke Jedar ngomong kayak sering gitu Aku liat ada perempuan lagi disamping Tidak dia, gimana? Emang banyak? Bukan, jadi bener-bener kayak disampingnya Di sampingnya apa? Tadi emang ada Kartika? Enggak, betul kayak gimana? Tidak usah dibahas lagi, oke? Tidak usah! Terima kasih. Pusing pada nanti kamu berpengalai, pusing pada nanti kamu berpengalai, pusing pada nanti kamu berpengalai. Apa pijet? Super! Kalo Naomi, supaya dipijit sama yang halus-halus. Pijetnya ga berasa. Makhluk halus maksud lu. Coba kita liat nih. Postingannya? King Ganggoy. Lucky Doe. Tommy Angela dipijit makhluk, takasat mata, usai ziara. Wow! Aduh gimana tuh pengalaman ya, sharing ke kita tuh. Ya jadi waktu itu ceritanya aku abis ziara. Suaranya terasa. 99 wali kan. Terus sempet matir. Daerah mana? Daerah Jawa gitu. Yang apa, tangga-tangga gitu lah pokoknya walinya kan. Habis itu sempet nyinep. Terus karena ga enak badan banget, terus badannya panas. Terus aku bilang, aku mau diurut dong. Aku bilang gitu, aku minta sama orang hotelnya. Aku bilang, aku minta tukang urut dong. Karena malem nyampe hotelnya terus dia bilang, yaudah dicariin dulu ya mbak. Tapi gitu kan. Ya udah, karena kayak gitu. Terus aku masuk kamar dong. Masuk kamar. Udah siap-siap. Karena aku udah yakin banget tukang urutnya dateng kan. Terus ga lama diketok pintunya. Dateng. Mbak-mbak. Mbak-mbak pakai kebaya. Terus pakai kain gitu. Mbak-mbak gitu. Kalau padahal kamu request-nya ke resepsionis tuh. Terus dateng gitu. Tapi ga ngomong apa-apa. Cuman dateng. Bapak, kamu kira itu yang ditampak? Iya, iya. Aku pikir itu orang. Lu bijet tamu aja gitu. Iya, terus dateng gitu. Masuk gitu kan. Aku bilang, yaudah masuk gitu. Terus dipegang badan aku. Kayak nembang gitu loh. Kayak ngomong tapi aku ga ngerti ngomong apa. Kayak semi-semi nyanyi gitu lah. Kayak syair. Oh, semi kaya. Kayak nembang gitu gimana sih. Kayak doa-doa gitu lah. Aku bilang, kok aneh ya. Aku bilang gitu. Aku masih ga mikir gimana-gimana. Karena aku pikir kan. Itu baru jam 9-10-an. Aku pikir kayak. Masih selesai pulang ya. Engga ini lah gitu kan. Diurut. Diurut. Sampai sebadan gitu. Habis itu udah. Apa? Aku cari-cari. Kok ga ada. Sampai ketiduran. Enak banget kan. Kayak film Susana ya. Iya, itu enak banget soalnya. Terus habis itu aku keluar. Aku cariin mama aku kan. Karena mama aku. Terus keluarga semua. Beda-beda kamar. Engga. Masih pada nongkrong di depan gitu. Lagi pada makan gitu loh. Terus kamu tanya? Aku tanya kan. Katanya engga. Itu pengurutnya ga ada nong. Engga dapet. Terus ada disitu di tempat makannya itu. Ada lukisan gede banget. Gambarnya si embo-embo yang ngurut aku. Itu persis banget. Terus aku bilang. Aku ngomong kan. Aku liat nih. Aku bilang gitu. Aku gak bisa ngomongin. Aku liat ini. Kata orang hotelnya liat. Ya kan Mba Nomi kan bisa. Punya kelebihan. Jadi wajar sih kalo diliatin. Itu kena cas ga pas itu? Tidak. 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 Mau coba? Aku kira handphone. Tapi. Ada yang bilang katanya Mami juga bisa ngeramal. Udah mulai meramal. Yang melebarkan sayap. Oh burung berarti. Seperti apa sih? Kita liat dulu. Dia ngeramal siapa sih? Kita liat ya. Sungkiloi. Kingganggoy. Kya kya kyu. Ramalan anak ini go Naomi Angelia. Soal hubungan Syarini dan Reno Barak. Reno masih ragu. Oke. Jadi ini kan. Masih ragu lah kalo ragu mah tepung. Bener kan? Bener kan tapi pengenang Syarini. Ragu bukannya musik yang ada orang nyanyi. Lagu. Oh sangat mudah. Eh Naomi. Emang waktu itu kamu mencoba melihat dari sisi mana? Aku liatnya ya. Aku gak kenal. Aku gak kenal. Dua belah pihak aku gak kenal. Cuman yang aku liat itu masih banyak pertimbangan. Ada masalah-masalah yang dipikirin. Itu yang buat dia masih ragu. Yang dipikirin dari Reno apa Inches? Dari Reno nya. Dari Reno? Iya. Naomi gimana dia sama Richard bakal jadi gak? Kamu prediksi. Ya sebenernya sih mereka tuh cocok ya. Jodoh itu kan gak ada yang tau ya. Tapi yang mereka cocok sih. Kepengennya. Kepengennya sih jadi. Tapi. Tapi. Waduh. Jodoh. Abis ini aku punya temen yang mungkin bisa ngeramalin kamu juga. Hah seriusan? Iya. Mana coba? Julit bang. Lo gak sama aku udah ketemu setan. Emang lo pernah ketemu gue? Udahlah. Lupain. Gue mau bacain komentar yang pertama. Yuliana Endang. Kok banyak yang makin halu ya? Ngaku ketemu inilah. Ketemu itulah. Selama gak bisa dibuktiin. Menurut gue semuanya cuma boong. Cuma cari nama aja. Selanjutnya. Hah ketangkep komentar kedua. Krisnawati. Kalau kembali ke masa lalu saya percaya. Tapi kalau melihat masa depan itu bohong. Itu hanya halusinasi atau tipu daya kaum jin. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Bawa rendang nih lapar. Langsung konser yang pertama. Yang pertama. Kalau dibilang nyari nama aku udah punya nama. Aduh. Aduh. Iya bener juga ya. Terus kalau dibilang gak bisa dibuktiin ya. Sini 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 mau dibuktiin gak gitu. Tukeran aja deh. Tukeran aja gimana kita tukeran sebentar gitu kan. Coba diunggis dulu deh. Saya sudah pernah. Lanjut komen kedua. Pada dasarnya kan aku tuh gak bilang ramal ya. Tapi lebih kayak aku punya six sense itu buat tau tanda-tandanya gitu loh. Semuanya itu kan kembali lagi ke Tuhan ya. Semuanya segala sesuatunya apapun yang aku lihat. Itu bisa terjadi bisa gak. Itu gimana kerendak yang kemahkuasa. Jadi mau percaya mau enggak ya Tuhan. Aku kembali lagi. Cuman memang aku lebih peka daripada manusia-manusia. Pada dasarnya. Apa namanya kalau diajarin temenku tuh. Jadi ada raga sama alam lain. Di tengah-tengah itu ada sukmar. Nah. Nah sukmar. Wah sukmar. Wow. Bukan main om ini doang. Gua juga bisa ngeramal. Apa lo ramal lo? Abis ini kita akan joget-joget. Gua ramal disini dia bakal iklan. Bener juga ya. Wow. Gila. Superbanat. 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 Terima kasih nih buat para bidang tamu yang udah sempetnya waktunya main ke netizen. Terima kasih. Terima kasih yang live. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Nomi. Terima kasih Tita. Oke. Buat Kartika sama Aus. Aku harap kalian berdua jangan sampai putus. Kenapa? Karena kalau daripada putus mendingan nonton. Tapi harus patah ke Putus. Mereka awet ku. Awet ya? Aamiin. Aamiin. Jangan lupa banget peranyaan. Jangan lupa aja komentar aja. Jangan lupa apa-apa. coele. Kita. Sampai jumpa di video. Superbanat. Sampai jumpa di video. Superbanat. 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 sub indo by broth3rmax